Halo sobat BP Melawan ratu bulu tangkis dunia Tai Zuying di babak quarter final total BWF for Championship 2015 Linda Weni Vanetri berhasil melakukan comeback fantastis dan memupu seharapan Tunggal Putri Andalan Tepeng untuk mereglar juara dunia Sebenarnya Tai Zuying tampil sangat apik di awal game pembuka serangan yang dilancarkannya berhasil membuat wakil Indonesia kewalahan dan tertinggal cukup jauh 10-6 Namun Vanetri berhasil bangkit Ia berhasil merempat poin beruntun Bahkan pebulu tangkis yang pensiun di tahun 2016 ini berhasil unggul tipis saat jeda interval Setelah melakukan unforced error pasca interval, ratu bulu tangkis dunia ini mulai menunjukkan kualitasnya Ia pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 12-12 setelah membuat wakil Indonesia terkecoh oleh teknik deceptionnya Setelah itu Tai Zuying berhasil mengambil alih tempo permainan Dari terserangannya pun tak mampu dibindung Vanetri Terima kasih telah menonton! Hingga akhirnya Tunggal Putri andalan TP ini berhasil mengunci game pembuka dengan skor 21-14 Di game kedua Vanetri langsung menekan dengan jam semis super keras Hal ini membuat Tai Zuying kewalahan dan tertinggal cukup jauh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meski Tai Zuying sudah mengeluarkan semua kemampuannya, wakil Indonesia tetap berhasil unggul saat jeda interval Pasca interval, permainan apik Tai Zuying tak mampu diimbangi wakil Indonesia yang membuat ratu bulu tangkis dunia ini berbalik unggul Dan akibat unforse error yang dilakukan Vanetri, ia pun mere-match point Meski dalam tekanan karena sang lawan berhasil mere-match point, Vanetri tetap bermain tenang Poin demi poin pun berhasil diaperoleh Dan berkat defense Koko yang ditunjukkan wakil Indonesia, laga akhirnya terjadi jus Hebatnya lagi, ia bahkan berhasil mengunci game kedua dan memaksa laga berlanjut di babak rambar game loh Sobat BP Menang susah payah di game sebelumnya, membuat Vanetri langsung tancap gas di awal game penentu ini dengan jam semis kerasnya Tunggal putri yang dalam TP sempat menekan dengan serangan yang sama Meski begitu, Vanetri tetap unggul 11-6 memasuki interval Pas ke interval, Vanetri yang unggul jauh semakin percaya diri dan terus menekan dengan jam semis silangnya Ratu bulu tangkis dunia ini sempat memberikan tekanan dengan drop shot dan jam semis keras Tapi karena selisian cukup jauh, tekanan sama sekali tadi rasakan Vanetri Hingga akhirnya Vanetri berhasil keluar sebagai pemenang setelah Tae Zuying melakukan non-first error One of the turnarounds